Intro Pemirsa bincang sehati, anemia atau yang dikenal dengan istilah kurang darah, merupakan kondisi saat tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah yang sehat dalam jumlah yang cukup. Gejala awal umumnya ditandai dengan rasa lemas dan lelah yang berlebihan, meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Gejala-gejalanya sih secara umum, kalau misalnya tadi saya bilang oksigennya berkurang, berarti kan tubuh nggak dapat oksigen, jadi otomatis pucat yang pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat dari mata atau dari mukosa misalnya mulut, itu agak pucat. Gitu, kemudian karena nggak dapat oksigen tadi tubuh, yang paling berasa sih sebetulnya nafas, kemudian jantung berdegup lebih kencang, nafasnya lebih terengah-engah kalau kita beraktivitas, kemudian juga kepala misalnya nggak dapat oksigen, otak berarti bisa pusing, bisa lemes, ya seperti itulah kurang lebih. Jika tidak ditangani dengan tepat, anemia dapat menyebabkan kelelahan yang dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Anemia juga dapat menyebabkan komplikasi berbahaya, seperti melahirkan prematur pada ibu hamil, masalah denyut jantung atau aritmia, serta gagal jantung. Untuk itu, pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi cukup zat besi hingga istirahat yang cukup, perlu dilakukan agar Anda terbebas dari resiko anemia. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Senang sekali saya Melisa Gadasari, selamat 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang tertengah informasi dan juga inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Dimana lagi? Kalau bukan di Bincang Sahati. Bincang Sahati, pernahkah Anda merasa lemas dan juga lelah? Padahal Anda tidak sedang habis melakukan olahraga berat, jadi tanpa sebab lemas dan juga lelah. Lalu kemudian juga diiringi dengan rasa pusing, sakit kepala, dan ada tergangguan masalah konsentrasi. Hati-hati nih, apabila Anda mengalami, tadi gejala-gejala yang saya sebutkan, bisa jadi Anda mengalami anemia atau kurang darah. Penyebabnya ada banyak nih, bisa karena pola makan yang tidak sehat, dan juga ternyata perempuan yang sedang menstruasi atau hamil, ini lebih berisiko mengalami anemia. Nah bagaimana ya caranya mencegah dan juga mengatasi anemia? Hari ini kita mau bahas di topik kita, hidup sehat bebas anemia. Mungkin Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, Anda bisa hubungi kami langsung di sini, bisa melalui telepon di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, kirim direct message di at Bincang Sahat Tidak ITV. Langsung kita kenalan ya dengan dokter di sini. Sudah hadir dokter Aryo Perbobo Putra SPPD, spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Eva Sari Awalbros. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di Bincang Sahat. Hari ini mau bahas mengenai anemia dokter ya. Bukan amnesia ya dok ya. Ada beda ya. Ada beda tapi agak mirip-mirip tuh dokter. Anemia ini apa sebenarnya dokter? Ya, sebetulnya sih anemia itu, simpelnya itu artinya adalah kekurangan dari masa penyusun sel darah merah, sehingga tubuh itu tidak mendapatkan oksigen. Nah, tapi penyebabnya bisa macam-macam sebetulnya. Orang kenalnya anemia tuh kurang darah gitu ya dok ya. Padahal tadi secara lebih spesifik lagi, ini penyusunnya di sel darah merah. Lebih spesifik lagi tuh dokter ya. Kita bahas dulu sel darah merahnya ya dokter ya. Darah kan ada macam-macam nih. Kalau sel darah merah di tubuh kita fungsinya apa dok? Ya, sebetulnya itu tadi. Karena sel darah merah itu gunanya untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, ke jaringan, sehingga jaringan itu atau organ bisa memanfaatkannya. Misalnya kalau ke otak, jadi bisa berpikir, paru-paru bisa bernafas, jantung bisa berdegup gitu ya. Nah, kalau memang tadi penyusun-penyusun dari sel darah merahnya itu rendah, terjadi gangguan, sehingga oksigennya kan nggak nyampe. Nah, jadi organ-organ itu terjadi gangguan. Oke, karena sih fungsi sel darah merahnya yang paling utama nganterin oksigen ya ke organ-organ. Oksigennya itu nggak bisa terjadi gitu. Oke, sel darah kita kan ini regenerasi juga gitu ya dok? Maka kulit kita, rambut gitu ya. Kalau sel darah merah ini berapa lama sekali dokter? Itu biasanya 120 hari atau 4 bulan. 120 hari sekali? 4 bulan sekali ya. Jadi kalau pada orang normal, sebetulnya kita produksi terus setiap 4 bulan. Tapi pada orang anemia misalnya ada juga yang produksinya terganggu. Atau mungkin produksinya bagus, tapi dia gampang pecah. Sehingga umurnya nggak sampai 120 hari juga bisa. Oke, ada banyak nih penyebabnya ya. Kita bahas satu-satunya dokter ya. Ada berapa penyebabnya, ada apa aja dokter? Kalau secara singkat sih sebetulnya banyak sih ada pembagian-pembagian anemia itu banyak. Yang gampangnya sih sebetulnya tadi anemia karena kurangnya produksi atau pabriknya itu kurang. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua anemia karena perdarahan. Jadi sebetulnya produksinya bagus, tapi karena perdarahan ya dia kurang. Yang ketiga tadi produksinya bagus, kemudian perdarahan nggak ada, tapi dia gampang pecah. Sehingga HB-nya juga rendah. Jadi tiga kelompok besar itulah kurang lebih penyebabnya. Oke, kita bahas satu-satu lebih detail ya dokter ya. Kalau masalahnya di pabriknya-pabriknya sel darah merah nih di mana dokter? Di sum-sum tulang. Di sum-sum tulang. Biasanya bisa menyebabkan masalah di sum-sum tulang ini penyebabnya apa dokter? Biasanya itu kalau kekurangan zat-zat esensial penyusunnya. Misalnya zat besi bisa karena intake ya. Biasanya sih paling sering itu karena kurangnya asupan zat besi, kemudian asam folat, vitamin B12, itu bisa tuh jadinya pabriknya itu, sum-sum tulangnya itu tidak bisa produksi sehingga kejadian anemia. Oke, masalah pertama dari asupannya. Ada juga orang punya masalah di sum-sum tulang belakangnya dokter ya, mungkin kanker, tumor itu pengaruh juga tuh dokter? Betul, itu juga bisa. Jadi kalau memang ada keganasan, keganasan entah darah gitu ya, atau apa namanya, kelenjar ketah bening, itu bisa menyebar sampai ke sum-sum tulang. Kalau misalnya ke sum-sum tulangnya itu sudah terjadi penyebaran, produksinya juga bisa terganggu tadi. Jadi dari pabriknya itu paling pertama bisa menyebabkan kita kurang sel darah merah karena produksinya juga ada masalah. Yang kedua ini karena perdarahan, paling sering ini perdaraan karena apa tuh dokter? Perdarahan sih paling sering sebetulnya sesimpel kayak infeksi, infeksi saluran kemih, atau infeksi misalnya diare, itu kan karena ada virus atau bakteri di saluran itu, jadinya kan mukosanya dinding-dinding saluran itu kan terkikis ya, jadinya ada mungkin perdarahan yang kita nggak sadar sebetulnya. Jadi kalau secara lihat dari kasat mata, sebetulnya nggak ada merah-merah, nggak ada darah. Keluar darah merah segera gitu ya? Begitu diperiksa fesisnya atau urinnya, loh kok ada darah-darahnya ternyata secara mikroskopik. Nah itu bisa yang tidak terlihat sebetulnya, atau ya sesimpel ya memang ada penyakit yang manifestasinya perdarahan. Misalnya kayak BAB darah gitu ya, atau mimisan misalnya, kemudian kecelakaan, perdarahan bisa. Nanti kita bahas karena ada pendaraan-pendaraan lain juga biasanya di wanita ya, tapi ditahan tuh karena nanti ada omongan selanjutnya. Nah berikutnya dokter yang terakhir tadi yang sel darah merahnya gampang pecah, ini penyebabnya apa tuh dokter? Itu sih sebetulnya lebih banyak karena genetik ya. Jadi kita kenal dengan penyakit namanya thalassemia. Kalau thalassemia itu intinya sih rantai penyusun dari si darahnya itu, dia tidak terproduksi, sehingga lebih lemah, darahnya lebih gampang pecah. Kemudian bisa juga pada penyakit-penyakit tadi keganasan, kemudian juga autoimun. Autoimun tuh penyakit imun sistem yang terlalu tinggi, kemudian imun sistemnya itu membasmi bukan cuman kuman-kuman, bukan cuman zat asing, tapi zat yang di dalam tubuh juga dibasmi termasuk si sel darah merah itu. Banyak juga penyebabnya dokter, padahal kita sering bahas anemia tuh ya kurang darah aja gitu ya. Sebetulnya makanya anemia itu kalau ada orang dibilang anemia, berarti kita harus cari tahu penyebabnya dulu sih, baru di terapi. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi dokter ya, habis ini saya mau bahas nih mengenai gejalanya, karena tadi penyebabnya aja ada macam-macam ya, mungkin gejalanya beda-beda atau sama aja tuh penampakannya. Nanti dijawab ya dokter ya, mungkin ada juga pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin sering mengalami, tadi ya lemas, lelah tanpa sebab, ingin tahu begitu ya, tanya-tanya langsung ke dokter, Anda bisa telepon di 021-290-32644 atau kirim merek message di at bincang sehatidai.tv. Kita istirahat sebentar ya, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali lagi di Bincang Sehat di Pemirsa hari ini, kami sudah membahas mengenai bagaimana bisa hidup sehat bebas dari anemia. Ya, mungkin Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, kami masih tunggu pertanyaan dari Anda, bisa toko langsung atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami, caranya lihat langsung di layar kaca Anda ya. Di sini ada tamu kita, dokter Aryo Perbawa Putra, SPPD, spesialis penyakit dalam. Nah dokter, tadi di segmen pertama kita bahas mengenai penyebabnya anemia ya dokter ya, karena orang taunya cuma kurang darah, padahal secara spesifik ini kurang sel-sel penyusun untuk sel darah merah. Nah, tadi kan seperti dikatakan juga di awal ada beberapa gejala yang dirasakan kalau kita kena anemia. Boleh dibantu jelaskan lagi, gejala-gejala awalnya biasanya seperti apa dok? Iya, itu dia. Karena kan sebetulnya tadi yang perlu digarisbawahi adalah anemia itu kan simptom atau gejala ya. Jadi sebetulnya ada penyakit yang menyebabkan anemia. Jadi gejalanya itu juga ada gejala secara global, ada gejala secara khusus untuk penyakitnya sebetulnya. Kalau untuk secara global, untuk secara general anemia, karena memang tubuh itu nggak dapat oksigen, jadi pucet yang pertama ya. Bisa dilihat dari muka paling kelihatan dan mukosa. Mukosa itu kita sih biasa lihat di bawah sini konjunktiva, di bawah mata. Mata yang bawah ya. Itu warnanya beda ya dok? Iya, lebih pucat-pucat itu putih sih, lebih keputihan dibanding yang normal. Kemudian juga di bibir, itu juga bisa dilihat. Kemudian di telapak tangan, biasanya kan ini lebih merah ya. Nah kalau anemia itu pucat-putih gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah mengganggu fungsi kardiofaskular, kemudian pernafasan, itu bisa deg-degan berdebar. Kemudian nafasnya terengah-engah. Jadi misalnya orang naik tangga satu lantai, kuat, nggak apa-apa, ini udah capek banget misalnya. Atau cepat pusing, cepat sakit kepala, cepat ngantuk. Itu tanda-tanda secara umum. Karena tadi nggak bisa diantar oksigennya ke organ-organ tadi gitu ya. Jadi kan ada beberapa penyebab, yang lebih khusus spesifik kalau yang dari produksi, dari yang pecah itu gimana? Kalau yang lebih spesifik sih misalnya kurang zat besi, itu biasanya kuku. Kukunya itu keriting, kita lihat di sini bergelombang. Atau lidahnya itu pucat-putih, di sekelilingnya itu merah. Oke, lidahnya pucat, tapi sekelilingnya merah, itu kurang zat besi. Kemudian juga kalau tadi gampang pecah, gampang pecah itu biasanya kuning pasiennya. Jadi selain pucat, kemudian di, kita bilangnya sklera ya, sklera mata itu yang putih-putih ini, dia lebih kekuningan. Kayak orang sakit kuning, penyakit hati gitu ya dok? Kalau sakit kuning itu selain penyakit hati, kita biasanya didedih juga kemungkinannya juga dengan anemia yang pecah. Oke. Betul. Ada satu lagi, kalau yang perdarahan itu gimana tuh dok? Emang kalau perdarahan sih secara, apa namanya, secara umum ya pucat ya. Karena di perdarahan nggak ada darahnya, lebih pucat. Cuma, kalau memang perdarahan ya, perdarahan itu sendiri kan kelihatan. Jadi kalau ada pasien datang, kita biasanya tanya-tanya ada perdarahan nggak? Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita cari perdarahan-perdarahan tersembunyi. Yang kata dari dokter. Ya, misalnya dicek urinnya atau fesisnya, mungkin pasiennya nggak sadar kalau memang ada perdarahan dari situ gitu. Dari tiga penyebab tadi dokter, di Indonesia ini kasusnya paling banyak karena penyebabnya mana dokter? Sebetulnya sih pasien sih banyak ya, yang beranekan agam. Cuma, memang banyaknya yang kekurangan tadi zat-zat penyusun itu sih sebetulnya. Kurang zat besi, asam folat, vitamin B12 gitu. Karena mungkin kalau orang yang perdarahan kan itu udah jelas ya. Kelihatan gitu ya. Ya, kelihatan. Jadi orangnya nggak ke dokter. Tapi kalau misalnya ke dokter tuh kalau kok kayaknya nggak ada perdarahan, nggak kenapa-kenapa, tapi kok pucat gitu. Nah, baru ke dokter. Jadi kayaknya sih biasanya karena kekurangan zat besi dan lain. Itu ya. Ini karena memang dari asupan kita, makanan kita kurang beragam, kurang variatif begitu. Atau karena diet gitu, ketika kenapa dokter? Bisa. Jadi mungkin, ya diet sih pertama ya. Mungkin banyak yang takut makan daging misalnya, makan vegetarian gitu. Terus kemudian, atau bisa juga sebetulnya nggak diet. Cuma tadi yang dimakan itu sebetulnya kurang zat-zat penyusun darah. Sebetulnya bisa juga kayak gitu. Oke. Kalau dari makanan sebenarnya yang paling banyak mengandung zat besi, asam folat, yang dibutuhkan untuk penyusun darah tuh di makanan-makanan seperti apa sih dok? Ya, yang banyak itu sebetulnya daging merah, kemudian kuning telur, itu tinggi. Kalau sayuran sih sayuran yang berdaun hijau, kacang-kacangan. Sebetulnya di, pernah sering dengar hati kali ya, hati itu sebenarnya tinggi juga gitu. Cuma, kalau ada yang punya asam urat, itu kan agak kurang baik ya. Tapi memang sebetulnya itu tinggi. Ikan-ikanan juga tinggi. Kalau memang sebagai penganut vegetarian, begitu kan harus menghindari makanan protein hewani begitu ya doknya. Itu bisa didapat penggantinya dari mana yang tinggi dok? Sebetulnya sih kalau untuk yang non-daging ya, non-dairy product, paling itu tadi kuning telur nggak boleh ya kalau vegetarian ya. Ini apa, sayuran, sayuran yang berdaun hijau dan kacang-kacangan paling. Kacang-kacangan juga tinggi ya. Cuma tips kali ya, mungkin kalau memang vegetarian mungkin bisa dicek berkala kali. Karena memang beresiko tinggi ya. Sebenarnya sih boleh sih, itu hak semua orang ya. Maksudnya mau jadi vegetarian boleh. Oke, oke aja. Cuma mungkin dicek minimal ya 3 bulan atau 6 bulan sekali, dilihat HB-nya rendah atau nggak nih. Kalau HB-nya ternyata rendah, dicek lagi zat besinya atau apanya yang rendah. Jadi benar-benar ketahuan kenapa. Karena memang kategori tersebut beresiko tinggi kekurangan asupan tersebut. Nanti kita bahas lagi dokter yang beresiko tinggi juga nih siapa aja sih. Apa secara gender berpengaruh, dari usia juga berpengaruh kan. Nanti kita bahas juga ya. Mungkin anda juga punya pertanyaan seputar topik hari ini. Bisa tanya langsung ya ke dokter. Bisa telfon di 021-290-32644. Atau bisa juga kirim direct message. Kalau malu, telfon gitu ya. Bisa ceritanya lebih panjang, lebih lengkap melalui direct message di at Bincang Sahat Tidak IPV. Kita jeda lagi ya. Jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sahat Pemirsa. Kita masih membahas bagaimana bisa hidup sehat bebas dari anemia. Mungkin anda punya pertanyaan. Kami masih tunggu pertanyaan dari anda. Bisa hubungi kami langsung melalui telfon. Atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami. Caranya lihat langsung di ilar kaca anda ya. Nanti dijawab oleh dokter Aryo Perbawa Putra, SPPD. Spesialis penyakit dalam. Dokter, tadi kita bahas ya. Di sebelumnya bahwa yang paling banyak terjadi ini karena kurangnya asupan. Salah satunya beresiko tinggi mungkin kalau yang diet atau menghindari salah satu makanan tertentu. Jadi mungkin asupannya kurang variatif. Yang beresiko tinggi lagi kena anemia, siapa lagi dokter? Sebetulnya sih itu tadi. Berarti tergantung karena penyebabnya. Nah, jadi kalau misalnya memang yang defisiensi, yang kekurangan zat-zat penyusun berarti yang orang-orang yang tadi diet atau secara maaf secara ekonomi kurang sehingga supply gizinya juga kurang bagus. Kemudian kalau memang karena perdarahan, bisa saja faktor risiko itu pada orang-orang yang tadi misalnya makannya kurang teratur sehingga sakit mah misalnya. Kemudian ada luka di lambungnya, kemudian jadinya perdarahan. Atau orang-orang yang minum obat-obatan pengencer darah secara rutin. Misalnya ada kondisi... Sakit jantung gitu? Pengentalan darah itu kan memang rutin harus minum obat pengencer darah. Nah, kalau misalnya terlalu encer darahnya, kemudian ada perdarahan di saluran cerna atau saluran kemih misalnya, bisa loss juga tuh dari situ. Bisa karena itu. Terus, kalau untuk yang pecah sebetulnya sih itu tadi pada pasien-pasien autoimun tadi ya saya bilang, Atau pada pasien-pasien thalassemia itu sih biasanya genetik. Atau bisa juga terjadi pada malaria misalnya. Malaria itu juga sel darahnya itu gampang pecah jadinya anemia. Yang beresiko di daerah endemis malaria. Di hutan gitu. Sebenarnya banyak sih, karena anemia itu luas. Jadi sebenarnya faktor resikonya ya tergantung dari penyebabnya itu sendiri. Oke. Kalau dari usia pengaruh nggak sih dokter berhubungan dengan imunitas kita gitu? Jadi yang lebih kecil atau yang lebih tua pengaruh juga nih? Iya betul. Jadi memang kalau dari secara usia kan produksi juga lebih berkurang. Makin lama produksi sum-sum tulangnya itu makin berkurang. Jadi relatif lebih gampang anemia. Kemudian dari absorpsi pencernaan juga. Karena kan kalau kita masih dewasa muda, makan dengan gampangnya si asupan mineral itu diserap oleh tubuh. Kemudian dipakai. Nah kalau misalnya udah lanjut usia ya kan sudah rusak lah istilahnya. Degeneratif ya? Ya jadi ya lebih susah. Kalau usia sih sebetulnya ya berpengaruh. Oke tapi bukan dari imun atau apa ya. Kita coba jawab dari direct message ini dokter ya. Karena agak berhubungan nih. Jadi at diaratna underscore 1001. Anak saya terlahir prematur dan berat badan lahirnya rendah. Saya sempat diberitahu teman kantor. Katanya bayi prematur dengan berat badan lahir rendah berisiko terkena anemia. Apakah itu benar? Bagaimana cara mencegah agar bayi saya tidak terkena anemia? Kalau bayi prematur berisiko tinggi juga dokter? Sebetulnya sih saya spesialis penyakit dalam ya. Kalau untuk anak-anak mungkin nanti dikonfirmasi lagi ke dokter anak. Cuma secara general, secara umum memang yang namanya prematur itu kan apa ya. Belum matang semua ya. Ya betul semua organ-organnya belum matang dia udah lahir gitu. Jadi pasti ada fungsi-fungsi yang belum siap sebetulnya. Cuma belum tentu semua bayi prematur pasti anemia. Belum tentu. Makanya dari itu kalau misalnya menemukan kayak gejala atau misalnya gak ada gejala tapi ini anaknya anemia atau enggak ya. Mendingan diperiksain aja ke dokter anak untuk dilihat diukur kadar HB-nya berapa gitu. Apakah normal atau enggak. Kalau misalnya ternyata normal ya berarti pucetnya bukan karena si anemia itu gitu. Jadi tidak serta-merta tapi mungkin ada pengaruhnya karena tadi organ-organnya yang mungkin belum matang. Saya pribadi sih saya prematur sih dulu. Oh iya. Terus kalau dari masa pertumbuhannya sih kayaknya alhamdulillah baik-baik aja ya gak pernah sakit gitu. Jadi gak semua bayi prematur sebetulnya akan ringkih dan akan kena penyakit apa-apa. Jadi gak usah takut sih. Tapi kalau memang takut ya diperiksakan. Kalau terbukti secara objektif oh iya dia emang kurang nih darahnya baru ditreat. Jangan langsung minum apa dikasih supplement zat besi padahal kita gak tahu dia anemia atau bukan. Bapak cukup menjawab ya Ibu Diyah ya. Saya juga pernah dengar nih dokter katanya bayi yang full AC itu tidak mendapatkan asupan zat besi dari AC. Harus beda sama bayi yang minum susu formula begitu. Ini makanya kalau bayi yang full AC harus ditambahkan suplemen zat besi supaya tidak anemia. Ini betul gak dokter? Yaitu lagi-lagi dikonfirmasi ke dokter anak ya. Cuma kalau saya bincang-bincang dengan dokter anak sejauh dokter anak memang rekomendasi paling bagus memang AC sampai saat ini. Jadi kalau bisa AC harusnya full AC sampai 2 tahun anak itu. Itu yang paling bagus. Kalau nantinya butuh suplemen zat besi atau enggak. Menurut saya sih tetap kalau saya sih prinsipnya kita buktikan dulu kekurangan zat besi atau enggak. Jadi dilihat kasus per kasus anaknya ya dokternya. Betul. Jadi kalau misalnya media anemia nih tadi anemia kan penyebabnya tadi banyak selain kekurangan zat besi. Jadi kalau memang sudah terbukti anemia kita periksa dulu profil besinya. Benar yang kurang itu besinya atau bukan. Kalau memang kurang yaudah kita treat dengan suplemen zat besi. Tapi kalau misalnya karena yang lain ya kita mau kasih suplemen zat besi sebanyak apapun ya enggak akan naik. Betul. Jadi disesuaikan juga dengan kasus per kasus. Dan harus terbukti secara objektif sih. Baik. Nanti kita bahas ya pemeriksaannya. Tapi saya penasaran nih soal pendarahan nih dokter. Kita perempuan kan setiap bulan pendarahan juga tuh menstruasi. Ini termasuk dalam bentuk pendarahan yang bisa membuat kita anemiaka. Atau sebenarnya kalau menstruasi itu nanti keganti lagi gitu. Enggak mungkin membuat kita jadi anemia gitu dokter. Ya sebetulnya ya memang kalau dilihat prevalensi anemia ya jumlah anemia di dunia ataupun di Indonesia gitu. Memang presentasinya lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Nah itu salah satunya karena memang wanita itu menstruasi sih. Jadi nah ini juga bisa di konfirmasi lagi ke sejawat opjin ya. Cuman intinya kalau menstruasi itu apa namanya kan kalau kita ada masalah hormonal sedikit bisa lebih banyak. Jadi itu bisa bikin anemia sebetulnya. Tapi enggak semua orang menstruasi akhirnya anemia. Jadi anemia itu diagnosis secara objektif sih yang harus ditegakkan. Jadi walaupun ada kecurigaan perdarahan atau apa. Karena tadi kita kan produksi darah tuh ya setiap harinya. Regenerasi terus. Jadi kalau balance antara yang keluar sama yang diproduksi sama ya enggak akan anemia sebetulnya. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya. Karena katanya wanita hamil juga lebih beresiko nih ya. Hati risikonya seperti apa lalu setelahin tadi dokter bilang jadi gampang pusing organ-organ terganggu. Bisa ada komplikasi apa lagi ya dokter ya dari anemia ini. Nanti kita ngobrol lagi. Mungkin Anda juga punya pertanyaan seputar topik hari ini masih ada kesempatan untuk Anda. Bisa telfon langsung di 021-290-3264 atau kirim direct message di at bincang sahat tidak ITV. Kita judul sebentar ya. Kami segera kembali. Kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa masih membahas seputar hidup sehat bebas anemia. Mungkin Anda masih punya pertanyaan. Kami masih tunggu. Pertanyaan dari Anda bisa telfon atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami. Lihat langsung di Larka Candai ya. Di sini masih ada dokter Aryo Perbawa Putra SPPD, spesialis penyakit dalam. Dokter sebelumnya tadi kita bahas mengenai wanita ini lebih beresiko tinggi kena anemia karena setiap bulannya menstruasi. Kalau di ibu hamil juga beresiko tinggi ya ini hubungannya gimana dokter? Ya itu secara logika ya kalau ibu hamil kan dia makan tapi asupannya dipakai buat berdua ya. Buat dia sama bayinya. Jadi secara tidak disadari mungkin ibu hamil juga sebetulnya anemia beresiko gitu. Jadi dia udah makan kayaknya kayaknya udah cukup nih. Cuma karena dia ada bayinya dipakai juga ya kurang, tetap kurang. Karena suplai darahnya juga jadi lebih banyak kan ke bayinya ya dokter. Jadi kalau untuk ibu hamil supply zat besinya harus lebih tinggi dibandingkan wanita biasa ya dokter. Zat besi, kemudian asam folat, vitamin B12 itu kan yang penyusunnya tadi tuh biasanya sih kalau sama dokter obsigen udah di otomatis di resepnya suplemen. Resikonya kalau ibu hamil terkata anemia nih katanya perdarahan waktu melahirkannya lebih tinggi ya dok? Ya jadi komplikasi secara dari kehamilannya juga sama ke perkembangan janinnya itu juga itu sih memang ada hubungannya. Jadi bisa kesulitan pada saat kehamilan entah dia tadi lahir bisa prematur. Berat badan rendah. Ya kalau toh nggak prematur, berat badan lahir rendah juga bisa kemudian nanti anaknya juga ada delay perkembangan itu bisa juga jadi efeknya macem-macem. Jadi kalau ibu hamil rutin-rutin kontrol aja sih terus kemudian dicek apakah ada yang kurang atau enggak gitu sih. Nanti kita bahas komplikasinya di yang umum ya dokter, tapi yang ketangpon sebentar ya. Kita tahan dulu. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Selamat siang ibu, dengan ibu siapa di mana bu? Dewi di Tangerang. Silahkan pertanyaannya bu. Ya selamat siang dokter ya. Iya siang bu. Begini pertanyaan saya, saya kan kondisinya beberapa kali pengecekan di lab ya itu eritrositnya kan tinggi di melebihi rujukan normal. Apanya bu yang lebih tinggi maaf? Eritrosit ya bu ya? Iya eritrositnya lebih tinggi melebihi yang normal, tapi HB-nya selalu di ambang bawah gitu loh. Oke. Masih normal tapi di ambang bawah. Dan tekanan darah itu selalu kurang lebih 110 dan 60. Nah pertanyaan saya, apakah ini dengan kondisi begini bisa dikategorikan anemia? Iya. Terus yang kedua, kalau benar ini anemia, apakah kolelasinya antara HB- sama eritrosit ini menyebabkan tekanan darahnya jadi rendah gitu loh. Oke, baik. Sudah yang mau ditanyakan dulu dok ke ibu? Sudah sih cukup kayaknya. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Terus kemudian, kalau misalnya benar ini kategorinya anemia dengan kondisi darah seperti itu, bagaimana menaikkan tekanan darahnya? Oke. Karena ini kan sangat rendah. Baik. Terus selanjutnya, ini kebetulan saya kan penyintas autoimun MG ya. Pertanyaan saya, apakah dengan kondisi darah begini yang menyebabkan MG-nya atau terbalik MG-nya yang menyebabkan darahnya seperti itu? Autoimunnya apa, maaf? MG. MG itu? MG, miastania. Oh, miastania grafis. Ada lagi dokter yang mau ditanyakan? Cukup ya. Usianya ibu mungkin? 55. 55. Cukup ya dokter ya? Kita coba jawab ya. Maaf, satu lagi. Apakah MG ini yang sering menyebabkan pusing atau karena tekanan darahnya? Baik, baik. Kita coba jawab ya ibu ya. Oke. Terima kasih. Teleponnya baik. Erythrosit ini sal darah merah ya dokter. Jadi ibu penyintas autoimun, erythrositnya tinggi tapi HB-nya rendah. Ini hubungannya dengan autoimun FK, lalu tadi ada hubungannya juga dengan tensinya. 110 per 60 tuh masuk rendah ya dokter ya? Jadi sebetulnya. Masih normal sebenarnya. Sebetulnya sih untuk yang HB dulu kali ya. Jadi tadi si ibunya nggak bilang HB-nya berapa, cuma di batas bawah rendah. Kalau kita bilang anemia atau nggak, sebetulnya kita bisa lihat dari HB, kemudian hematokrit, sama jumlah erythrosit itu tadi sih. Maksudnya berapa dokter angkanya? Sebetulnya apa dari, biasanya kan kalau cek lab sebelah-sebelahnya itu kan ada range-nya tuh ya. Karena setiap lab mungkin agak-agak berbeda. Cuman kalau untuk dari WHO sendiri, untuk wanita dewasa yang tidak hamil, itu kita bilang anemia kalau HB-nya itu di bawah 12. Oke. Jadi mungkin ibu ya mewepet-mewepet situ ya. Atau 11,5 atau 11,5 tinggi gitu kali ya. Nah, kalau untuk misalnya nih ternyata di bawah range dari yang sebelahnya itu, misalnya ternyata 11,0 gitu atau 10 gitu. Itu bisa kita periksakan tadi apa penyebab-penyebabnya. Jadi kan tadi itu ada banyak tuh, salah satunya memang autoimunnya itu tadi. Jadi memang ada hubungannya ya? Jadi penyakitnya itu tadi yang mesinografis itu bisa menyebabkan si anemianya itu. Tapi kalau tadi ditanya, terus harus dikoreksi atau nggak? Sebenarnya kan itu ya. Nah, jadi kalau secara klinis sehari-hari dan juga dari kepustakaan memang dikatakan bahwa dikoreksi itu, maksudnya kalau ditransfusi ya, maksudnya kita darah itu kalau terlalu rendah, karena kan mengganggu kondisi organ tubuh, kita harus tambah darahnya. Nah, kalau tambah darah itu kalau HB-nya di bawah 8. Oke, batasnya 8 ya? Kalau tadi ibu masih banyak. Misalnya 9, atau 10 misalnya, itu sebetulnya nggak harus ditransfusi. Cuman kalau mau dinaikin, lihat dulu nih kenapa tadi. Jadi periksanya macam-macam sih mungkin. Jadi mungkin datang ke dokter dulu, kemudian kita bisa tanya-jawab lebih lanjut, kira-kira ini lebih kemana ya? Jadi kita cekin, kalau ternyata, oh ternyata kesini ini yang salah. Ini dikoreksi, sehingga HB-nya bisa normal di atas 12 misalnya. Jadi dicari tahu dulu secara pasti penyebabnya ya, karena walaupun ada hubungan dengan autoimunnya, belum tentu yang sekarang persis karena hasil autoimunnya. Siapa tahu autoimunnya sudah terkontrol, sudah bagus, tapi ada penyebab lain, bisa aja. Masalah tensinya dokter ini? Masalah tensi. Hubungan dengan pusingnya atau gimana? Sebetulnya sini, kalau tensi itu, karena dia bilang 100 per 60 ya. Kalau 100 per 60 itu kan yang 100 itu kita bilang sistol, kalau yang 60-nya itu diastol. Nah kalau misalnya tekanan darah yang rendah, itu kalau kita bilang min arterial pressure di bawah 65. Min arterial pressure itu adalah 2 diastol ditambah 1 sistol dibagi 3. Jadi kalau si ibu ini kan 2 dikali 60, 120, ditambah 100, berarti kan 220, dibagi 3 itu kan sekitar 70-an ya. Itu sih masih di atas 65. Jadi itu bukan hipotensi sebetulnya. Sibulnya? Ya itu terkesan lebih rendah dibanding yang biasanya, tapi itu bukan hipotensi. Khususnya karena tensinya atau HB-nya rendah? Nah berarti bukan karena tensi. Jadi bukan karena tensi, jadi dicari yang lain. Kalau ternyata HB-nya rendah, misalnya ternyata HB-nya 9, ya bisa karena anemianya memang bikin pusing. Semoga cukup menjawab ya ibu ya, berarti diperiksakan lagi penyebabnya sebetulnya apa, supaya betul-betul tahu pasti begitu ya. Boleh nambahin nggak? Jadi HB itu nggak berhubungan dengan tensi, jadi belum tentu orang HB-nya rendah 5, tensinya pasti jadi rendah, belum tentu. Berarti pasti ada penyebab lain ya. Iya, betul. Semoga cukup menjawab ya ibu ya. Setelah ini masih banyak nih dok mau bahas pemeriksaan sama pengobatan ya, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya punya tips ya untuk anda ya diet sehat tanpa anemia. Pemirsa bincang sehati, banyak orang melakukan diet ketat untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Padahal pola makan yang tidak tepat justru akan memicu berbagai masalah kesehatan termasuk anemia. Berikut ini adalah tips diet yang sehat untuk tubuh. Konsumsi makanan kaya zat besi. Dalam jumlah yang tepat, zat besi dapat mencegah anemia. Hal ini karena zat besi dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah. Makanan yang tinggi dengan kandungan zat besi antara lain, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, serta sereal dan produk olahannya. Dampingi dengan vitamin C Vitamin C berfungsi mempercepat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Untuk itu, anda disanangkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya dengan vitamin C, seperti jeruk, jambu biji, dan pepaya saat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Hindari teh dan kopi Hindari dua jenis minuman ini setelah makan makanan yang mengandung zat besi. Sebab teh dan kopi mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Jika anda ingin mengkonsumsi keduanya, beri jeda waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam setelah makan. Konsultasi ke dokter gizi Ketika memutuskan untuk diet, ada baiknya jika anda berkonsultasi dulu ke dokter gizi. Dokter akan membantu menilai kondisi kesehatan anda, serta memilihkan program diet yang sesuai, sehingga anda tidak akan mengalami kekurangan nutrisi selama diet, termasuk zat besi. Anak, kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa, kita masih membahas mengenai hidup sehat bebas anemia. Kita langsung lanjut ngobrol lagi ya, dengan dokter Aryo Perbua Putra, SPPD, spesialis penyakit dalam. Tadi yang kepotong sebetar komplikasi ya dok ya, kayaknya masalah sepele nih, kurang darah, paling pusing, kurang oksigen, tapi yang bisa lebih bahayanya lagi apa nih dokter? Sebetulnya sih bisa sampai ini ya, sesak nafas atau sakit dada, sampai akhirnya kematian. Jadi ya, tadi prinsipnya organ-organ vital di dalam tubuh kan ada banyak ya, salah satunya yang bahaya, yang kalau kekurangan asupan, oksigen secara mendadak, bisa meninggal mendadak itu jantung sama otak sebetulnya. Jadi ya kalau misalnya anemia berkepanjangan, misalnya dia udah tahu HP-nya di bawah 8 tadi, misalnya 7 atau 6, cuma dia nggak mau transfusi misalnya, atau tidak memeriksakan, bisa aja tiba-tiba jantungnya besar, kemudian sakit dada, serangan jantung bisa. Bisa sampai gitu ya dok ya, padahal awalnya karena masalah anemia. Tapi tadi dokter juga sempat bahas bahwa anemia ini sebenarnya gejala, bahwa dia punya penyakit lain ya dok ya. Jadi sebenarnya, jadi harus waspada kita nih cari tahu penyebabnya supaya tahu gitu, kita sakit apa yang lain. Yang perlu diperhatikan bahwa anemia tadi itu adalah gejala. Jadi kalau sudah tahu anemia, jangan langsung minum suplemen. Ya, maksudnya suplemen penambah besi, dijual bebas, udah minum ini, minum itu. Nah, belum tentu karena itu, karena banyak penyebab lain selain itu. Jadi walaupun udah rajin minum suplemen, ya bisa aja anemia tetap ada. Kalau dasar etiologinya itu nggak ditanganin penyebabnya. Jadi obat yang dijual bebas itu sebenarnya zat besi ya dok ya? Ya, isinya zat besi kebanyakan. Jadi bisa menyembuhkan yang kurang zat besi. Kalau yang penyebab lain, ya nggak teratasi dengan itu. Nggak teratasi, betul. Untuk tahu penyebabnya, pemeriksaannya seperti apa dok? Sebetulnya sih, pemeriksaannya ada banyak jenisnya. Cuma kalau untuk pasien, cukup mengerti kalau pasiennya itu ada anemia, kita akan periksa darah lebih lanjut. Bisa tadi kadar zat besinya, kemudian kadar vitamin B12-nya, kadar asam folatnya. Itu untuk curiga asupan? Misalnya kalau perdarahan, bisa diurubin, bisa LDH, kita bilang. Jadi ada beberapa pemeriksaan, tapi itu semua intinya darah. Jadi kalau periksa anemia, udah tahu HB-nya rendah, akan ada pemeriksaan darah ulang untuk kira-kira dokternya curiga kemana, akan diperiksaan ke situ. Kalau masih ragu, mungkin kita bisa biopsi sum-sum tulang. Untuk dilihat tadi, misalnya karena kita kecurigaan tadi penyebaran dari kanker ke situ, atau kok produksinya jelek nih. Misalnya ada, kita bilang anemia aplastik, memang karena serial darahnya selain HB, semua turun semua. Nah itu bisa dari biopsi sum-sum tulang itu. Oke, baik. Kita coba jawab dari direct message ya. Ini dari atririn.aristia. Saya punya riwayat menghidap sakit anemia. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak saya juga akan menghidap anemia juga? Bagaimana cara agar anemia tidak mengganggu perkembangan anak saya? Secara genetik, tadi kan penyebabnya banyak dokter yang diturunkan. Kalau yang penyebabnya karena apa? Diturunkan nggak sebenarnya? Jadi kalau misalnya yang tadi gampang pecah, itu bisa karena thalassemia atau kekurangan G6PD. Tapi intinya kalau anemia, tadi ibunya itu bilang anemia, anak saya bakal kena anemia juga apa nggak? Tergantung. Ibu anemianya yang kenapa? Iya, anemianya kenapa. Jadi belum tentu anaknya akan begitu juga. Kalau misalnya ibu anemianya, karena tadi perdarahan yang tidak tahu. Misalnya dia ada batu ginjal sebetulnya. Perpendarahan juga? Batu ginjal, tapi dia nggak sadar nih. Misalnya dia buang air kecilnya sebenarnya nggak berdarah. Tapi begitu di USG, oh iya ada batu nih. Begitu batunya selesai, kan dia nggak anemia. Nanti kalau punya anak, ya anaknya nggak bakal anemia. Jadi tergantung sih sebetulnya. Jadi yang genetik diturunkan kalau karena thalassemia gitu ya. Dan ada beberapa sih penyakit lain, cuman mendingan konsul ke dokter dulu aja daripada bingung. Jadi yang paling penting tahu dulu penyebab anemianya kenapa. Kita ngomong pengobatannya dok ya. Tadi kalau kekurangan zat besi, ya asupannya kita perbaiki. Bisa dibantu suplemen atau dari makanan kita gitu ya. Kalau yang penyebab lain, pengobatannya gimana dok? Pada dasarnya sih kalau sudah anemia, kita harus tahu penyebabnya untuk mengobati. Tapi kalau misalnya anemianya sudah tadi bergejala, sudah mengancam lah ya istilahnya. Kalau HB-nya sudah mulai di bawah 8, biasanya tuh gejala klinisnya tuh udah muncul, udah hebat. Misalnya sesek nafas, sakit dada, atau perunan kesadaran. Mungkin cuma pucat-pucat aja ya doknya. Perunan kesadaran gitu. Jadi bagusnya sih di transfusi dulu. Tapi memang sebelum transfusi, kalau bisa kita periksakan dulu tuh kecurigaan-kecurigaan yang lain. Kalau sudah di transfusi kan itu campur sama darah orang. Jadi kalau kita transfusi, kemudian kita periksain, itu sebenarnya sudah terlambat. Karena yang diperiksa tuh darah orang juga. Jadi tetap nggak tahu kenapa. Tapi namanya mengancam, kalau memang terbatas nih, ada pemeriksaan misalnya di daerah, pemeriksaan terbatas. Dia mau nggak mau, transfusi dulu. Tapi kalau di kota besar, walaupun... Dicek dulu? Iya, dicek dulu. Makanya ke dokter, kemudian diperiksakan dulu, baru ditransusi sebetulnya gitu. Nah, nanti untuk mengatasi ke belakangnya setelah transfusi, tergantung tadi penyebabnya. Kalau yang pendarahan karena masalah. Kalau pendarahan ya mungkin lambung ya, dapat obat lambung misalnya. Kalau tadi batu ginjal, ya berarti dioperasi batu ginjal atau ditembak misalnya. Terus kalau tadi autoimun, minum obat-obatan imunosupresor gitu. Jadi luas sih terapinya sebetulnya, tergantung dengan penyebabnya gitu. Ada yang tidak bisa disembuhkan nggak dokter? Seperti thalassemia ini kan harus ada treatment panjang ya. Ini berarti nggak bisa bilang disembuhkan dong ya? Ya, karena memang dia genetik terus diturunkan ya dan memang produksinya kurang. Jadi paling pembatasan aktivitas sih jadinya. Dan di supportif misalnya dia ditransusi kalau memang membutuhkan. Jadi kalau memang HB-nya masih slightly anemia, kayak misalnya 10, 11, itu paling pembatasan aktivitas aja. Karena kan nggak harus diapapain. Karena kita tahu oh penyebabnya thalassemia. Jadi kalau biasanya dia kerja berat, ya kerjanya diperingan aja supaya lebih mudah hidupnya. Cuman kalau dia di bawah itu, di bawah 8 misalnya bisa transfusi pada saat itu. Tapi memang setelah ditransusi, misalnya lebih bagus lagi, ya nanti dia bisa turun lagi. Karena kan memang secara genetik dia penyusunnya kurang. Oke, tapi kalau untuk thalassemia bahkan tindakan pencegahan sampai primarital check-up ya dok ya. Supaya kita jangan sampai. Supaya ke depannya nggak jadi keturunan yang mayor ya thalassemia. Karena itu harus treatment panjang sekali ya. Memang jadi berat begitu ya hidup ke depan. Kita angkat telepon ya dok ya. Ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang ibu, dengan ibu siapa di mana, bu? Aku Lina di Depok. Silahkan pertanyaan, Bu Linda. Ya, jadi gini dok, aku udah kurang lebih satu minggu ya ada sesek napas sama bandannya agak lemes ya. Nah, tadi kan dokter juga bilang ada salah satu gejalanya sesek napas. Ini apa sih bedanya? Pertanyaannya anemia sama dari paru-paru gitu. Apa yang memang saya juga kena anemianya gitu. Misalnya berapa, Bu Linda? Aku 28. 28. 28. Ada riwayat penyakit lain? Enggak sih. Enggak ada ya? Iya. Ada lagi yang mau ditanya kan dok? Udah sih cukup. Cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih, maafannya Bu Linda ya. Bu Linda, saya 28 tahun, ada gejala-gejala yang global tadi ya, sesek nafas, sesek nafas lemes. Ini membedakannya dengan yang anemia gimana dokter? Ya, sebetulnya itu kalau tadi sesek nafas, sebetulnya bisa karena organ paru, bisa karena jantung, bisa karena ginjal, juga bisa sebetulnya. Bisa karena anemia. Jadi, sebetulnya sih kalau mau bedain, dia sebenarnya ke dokter dulu. Ya, karena kan dokter harus periksa. Jadi, harus ada cerita, anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan fisik secara langsung, kita baru tahu seseknya kenapa. Cuma kalau misalnya mau membedakan, biasanya kalau seseknya anemia itu kan karena tadi jantung, saya bilang. Ya, jadi karena jantungnya nggak bisa, nggak dapat ksigen, jadi dia nggak bisa mempak lah intinya. Nah, kalau yang karena jantung, itu seseknya biasanya karena aktivitas. Jadi pada saat... Capekan gitu. Ya, jadi sesek nafas pada saat dia beraktivitas lebih. Kalau misalnya dia istirahat, dia tiduran, itu nggak sesek. Tapi kalau seseknya paru, misalnya TBC misalnya ya, atau pneumonia redang paru-paru, mau dia istirahat, mau dia jalan, mau ngapain, juga tetap aja sesek. Ya, kurang lebih sih perbedaannya itu. Cuma tetap harus ke dokter sih untuk periksa. Supaya lebih pasti ya. Semoga cukup menjawab ya, Bu Linda. Ya, baik dokter tadi kan ada beberapa aktivitas yang harus dihindari kalau gampang perdarahan begitu misalnya ya. Berarti penderitaan anemia ini harus membatasi gerak begitu atau gimana tuh dokter? Sebetulnya kalau untuk yang tadi, karena thalassemia itu, pembatasan aktivitas itu aktivitas fisik ya. Karena kan otomatis kalau kita kerja berat, kebutuhan oksigen akan lebih tinggi. Jadi kita akan lebih cepat-capek. Jadi yang dibatesin sih aktivitas sehari-harinya itu. Cuma kalau untuk yang tadi masalah perdarahan, penyebab lain itu sih nggak usah. Jadi ya mungkin dengan cara lain, misalnya kalau perdarahannya karena makannya kurang teratur, harus lebih diatur supaya asam lambungnya nggak bikin perdarahan. Kalau misalnya dia karena minum obat pengencet darah, ya mungkin obat pengencet darahnya itu dosisnya bisa dikecilin. Konsultasi ke dokternya. Jadi ya untuk modifikasi, untuk treatmentnya itu sebenarnya ya tadi karena luas, jadinya mendingan ke dokter aja supaya nggak bingung. Betul, betul. Karena tadi ada beberapa penyebab, jadi selain treatmentnya berbeda, nanti mengatur ke depannya ini juga berbeda. Ya lifestyle changingnya juga jadi beda sih tergantung dari penyebabnya. Teroktanya udah mau habis nih ya sebagai penutup. Ada tips apa yang bisa diberikan ke apa-apa terkait anemia? Ya seperti yang tadi saya bilang, anemia itu kan berupa symptoms ya, gejala, bukan penyakit. Jadi kalau sudah tahu anemia, jangan berhenti sampai di situ. Dan jangan di treat, ya udah minum obat supplement aja deh, karena kebanyakan pasien itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah tahu anemia, harus dicara tahu nih anemianya kenapa. Nah jadi kita tangani secara holistik, jadi tangani penyebabnya, bukan tangani symptomsnya. Karena kalau kita tangani anemianya, misalnya ditambah darah aja, gitu nanti darahnya naik, ya bulan depan ya turun lagi. Karena penyebabnya kita masih belum tahu. Terima kasih banyak dokter ya. Hari ini banyak berpeluat informasi baru, informasi menarik. Semoga bisa jadi informasi bermanfaat bagi Anda di rumah. Kapan-kapan mulai diunang lagi ya dok ya? Ya, cowa. Kami tunggu kritik dan sarannya. Anda bisa kirimkan ke kami melalui SMS di 08898105000. Atau bisa juga melalui akun media sosial kami, bisa melalui Facebook, atau akun Instagram kami. Atau bisa lihat episode yang mungkin Anda pernah ketinggalan di akun Youtube kami. Semua alamatnya di Bincang Sahat Tidak ITV. Saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat lanjutkan aktivitas ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.